Cukup, dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi, saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa dikursi dengan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja, banyak yang nanti ya, nanti kita selalu dipeka, kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan saja, saya sampai sekarang, bagi saya, mungkin dia juga beda, bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum peradi, seorang yang memudahami hukum, saya terus terangkan tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena, bagi saya, tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun, katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh, itu meninggalnya karena saya tidak. tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan saja ada tahapan, orang mati, tiba-tiba, yang bukan karena sakit, ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus, kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah si Anida padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus kebunuhan yang tidak di masuk perkara dengan diri yang tidak diotopsi? Kasus Sambu semua diotopsi. Vina ke diotopsi? Tahunnya sama dengan kasus Vina, 2016. Bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh, tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya si Anida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus orang aja, saya selalu berharap entah apapun ini maka Mbak Agung harus menjawab apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi. Kalau Mbak Agung mengatakan itu bisa, saya taklut tunduk. Walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mbak Agung dulu di luar yang lain-lain. kenapa Mbak Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya dengan mengenai otopsi ini tidak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa tidak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit lantas sakit bilang oh itu matinya karena si Adina. Tanpa di otopsi. Itulah yang terjadi dalam kamus ini. Jadi ada tidak kebuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang keputusan ini. Sementara semua ahli yang kita ajukan baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya termasuk Singapura. Saya tanya semua itu mereka mengatakan impossible. seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus. Itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya.